Intro Begitulah kondisi mobil sport mewah milik Rafi Ahmad yang terlihat dari sejumlah foto di dunia maya. Usai menabrak sebuah pohon pada hari Jumat 4 November 2016 lalu, kondisi mobil pabrikan Italia itu nampak mengalami kerusakan yang cukup parah. Akibat penturan kencang dengan pohon, bagian depan yang merupakan bagian mesin mobil terlihat ringsek dan bengkok. Beruntung mobil berkecepatan tinggi tersebut tidak dikendarai oleh Rafi, melainkan oleh orang yang biasa Rafi percaya untuk mengemudikannya. Terkait musibah tabrakan itu, Rafi sendiri belum bisa memberi penjelasannya. Keterangan hanya disampaikan Shahna Sadiko, adik kandung Rafi. Oh iya, jadi kemarin kan rencananya Rafi mau touring ke Malang, mau touring. Cuman Rafi-nya belum berangkat, tapi mobilnya dibawa duluan aja ke sana, biar Rafi-nya ke sana mobilnya udah ada. Eh, tapi tau-tau ya kecelakaan mobilnya. Cuman bukan Rafi yang nyetir sih, maksudnya kan banyak kabar kalau Rafi yang bawah, tapi nggak sih Alhamdulillah. Nah, aku tuh belum tahu pasti ya siapa yang bawa itu orang mana gitu, aku sendiri maksudnya aku pribadi belum tahu gitu. Tapi Alhamdulillah sih nggak kenapa-kenapa, cuman mobilnya aja, jadi tidak memakan korban juga. Apa namanya, baru dikabarinnya yang aku baru tahu semalam, belum aku, maksudnya aku belum nanya-nanya, belum nanya Rafi. Masuk ini kerugian. Sore ya kalau nggak salah, aku lihat fotonya sih saya kan masih terang, jadi kayaknya itu siang sore gitu kejadiannya. Aku lihat sih nabrak pohon gitu, jadi depannya hancur, nabrak pohon gitu, jadi mobilnya ngeyak ke pinggir gitu. Syahnas mengaku jika dirinya sempat cemas kalau yang mengemudikan mobil itu adalah Rafi kakaknya. Namun setelah ia mendapat informasi bahwa yang mengemudikan mobil adalah orang lain, barulah Syahnas merasa lega. Namun apa penyebab kecelakaan yang menimpa mobil Rafi, Syahnas menjelaskan bukan disebabkan oleh si pengemudi yang tengah mengantuk. Nah aku nggak tahu, jadi aku tuh sinyal lagi syuting, terus sore siaran gitu, jadi aku ngeliat handphone, karena nggak ada sinyal. Aku baru buka grup keluarga, kan ada grup keluarga baru buka malem. Hah gitu, apaan? Ya Allah, kenapa nih? Lah aku pikir juga sama, mikirnya Arafi yang bawah ya udah deg-degan banget. Tapi bukan itu Arafi masih di Jakarta, langsung udah deg-degan. Taunya Alhamdulillah sih bukan Arafi. Ya udah, aku belum nanya-nanya, nyampe rumah udah pada tidur kan, jadi pagi udah dahsyat, jadi aku belum nanya-nanya. Enggak sih, kayaknya nggak ngantuk mungkin nggak tahu ya, kalau mabok sih nggak. Atau mungkin, iya namanya juga kecelakaan lah ya, nggak ngerti gitu ya, kenapa bisa kayak gitu. Ya itu mah orang berkomentas, cuma kan namanya kecelakaan, ya Allah gitu ya. Namanya juga kecelakaan, kan kita juga nggak pengen dan nggak ada yang tahu juga lah gitu. Kalau untuk sentilan apa segala macem kan, itu ya rumah, ya udahlah. Ya... 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 Terima kasih telah menonton Menurut Syahnas, Raffi kakaknya cukup syok mengetahui mobil kesayangannya itu rusak berat akibat menabrak pohon. Karena itulah, Raffi pun berencana akan segera ke Malang, Jawa Timur untuk melihat kondisi mobilnya. Sekaligus mengecek kondisi mobil yang akan digunakan untuk acara otomotif, Raffi yang akan mengajak gigi istrinya dan Rafatar putranya, berencana juga untuk jalan-jalan di kota yang terkenal sangat sejuk tersebut. Ya syok, cuman kan namanya kecelakaan mah, yaudah mau diapain lagi. Tapi gak apa-apa ya? Ya, yang penting kan Alhamdulillah gak ada korban cipas. Nah sekarang ini kayaknya udah tetap berangkat sih sama Mbak Gigi juga kan sama Rafatar mau ke Malang gitu. Kayaknya ya sekalian, katanya sih mau ngajak Mbak Gigi sama Rafatar jalan-jalan di sana gitu rencananya. Selain Rafi yang cok, Ami Kanita Ibunda Sahnaz juga khawatir mendengar kabar mobil putranya mengalami kecelakaan. Namun kekhawatiran Ami Kanita berangsur hilang setelah ia mengetahui bahwa yang mengendarai mobil bukanlah Rafi putranya. Ya khawatir mah pasti lah, ya makanya apalagi mama gitu ya pasti sering lagi nyetir. Rafi jangan ngomong ngomong-ngomong tangan, hati-hati-hati, harus hati-hati aja. Ya kalau ngantuk, apalagi ngantuk, jangan pernah nyetir selagi ngantuk, bahaya. Mama gimana dengarnya? Ya sama kita juga awalnya kaget, kirain mah itu Rafi yang nyetir gitu ya, taunya bukan ya lega aja. Untungnya sih kan yang penting orangnya ya kenapa-kenapa gitu. Usai mobil sport mewah Rafi mengalami musibah, Sanas yang biasa diajak Rafi dengan mobilnya mengaku jika dirinya merasa takut. Ia pun meminta kakaknya untuk lebih berhati-hati lagi saat mengendarai mobil yang harganya miliaran tersebut. Ia parah banget sih, ya serem sih, jadi takut gitu kalau bawa takut ya tapi ya mudah-mudahan lah. Iya jadi lebih harus hati-hati aja, jadi adaan kan kalau lambut tuh identik dengan ngebut-ngebutan gitu ya. Aku juga kalau suka disetirin Rafi, aku suka jantungan gitu. Ah kenapa sih pernah lu pelanan gitu, kayak ke Bandung, Jakarta pernah astagfirullah gitu ya. Kayak aku mah takut gitu loh, jangan, makanya ntar lain kali jangan ngebut-ngebut lah berarti harus lebih hati-hati lagi. Selain Rafi yang cok, Ami Kanita Ibunda Sahnas juga khawatir mendengar kabar mobil putranya mengalami kecelakaan. Namun kekhawatiran Ami Kanita berangsur hilang setelah ia mengetahui bahwa yang mengendarai mobil bukanlah Rafi putranya. Ya khawatir mah pasti lah, ya makanya apalagi mama gitu ya pasti sering lagi nyetir. Rafi jangan ngomong ngomong-ngomong, hati-hati-hati, harus hati-hati aja. Ya kalau ngantuk, apalagi ngantuk, jangan pernah nyetir selagi ngantuk, bahaya. Mama gimana dengerin? Ya sama kita juga awalnya kaget, kirain mah itu Arafi yang nyetir gitu ya, taunya bukan ya lega aja. Ya untungnya sih kan yang penting orangnya ya kenapa-kenapa gitu. Usai mobil sport mewah Rafi mengalami musibah, Sanas yang biasa diajak Rafi dengan mobilnya mengaku jika dirinya merasa takut. Ia pun meminta kakaknya untuk lebih berhati-hati lagi saat mengendarai mobil yang harganya miliaran tersebut. Ya parah banget sih, ya serem sih jadi takut gitu kalau bawa. Takut ya tapi ya mudah-mudahan lah. Ya jadi lebih harus hati-hati aja. Jadi adanya kan kalau lambat tuh identik dengan ngebut-ngebutan gitu ya. Aku juga kalau suka disetirin Arafi, baru suka jantungan gitu. Kenapa sih perlu pelanan gitu kayak ke Bandung, Jakarta pernah astagfirullah gitu ya. Kayak aku mah takut gitu loh. Jangan, makanya entah lain kali jangan ngebut-ngebut lah berarti harus lebih hati-hati lagi. Ya selamat pagi pemirsa Ilai Inser Pagi bersama saya Lenatan. Berita pertama dibuka oleh pernyataan Shanas mengenai kecelakaan mobil mewah milik Raffi Ahmad yang terjadi di Malang. Ya sudah kita nantikan saja kira-kira nanti beritanya, klarifikasi dari Raffi begitu pulang dari Malang seperti apa ya. Atau mungkin besok ada Mama Ami juga mau menceritakan seperti ini. Karena kan nomor polisi dari mobil tersebut adalah B1AMI ya. Jadi itu kayaknya milik Mama Ami ya. Ya kita nantikan saja semoga semua baik-baik saja. Ya dan selanjutnya ini masih berhubungan dengan kehidupan Raffi Ahmad sebelumnya. Tapi kita bukan mau mengorek masa lalunya. Ini ada Yunisya Reha akan menceritakan kebahagiaan mengenai anaknya Selo yang berulang tahun. Katanya dirayakan di alam terbuka. Kita juga pengen tahu seperti apa perayaan dari ulang tahun buah hati dari Yunisya Reha. Berita akan hadir saat lagi tetap di Inser Pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!